Warna-warni bendera menghiasi kapal ikan yang sedang hendak bersandar di dermaga Tanjung Tembaga, Promo Linggo, Jawa Timur. Bukan sembarang kapal, kapal yang berangkat dari Pulau Gili Ketapang ini mengantarkan para calon jemaah haji. Tradisi ini disebut tradisi atter hajin, jadi warga setempat mengantarkan para jemaah haji ke titik kumpul keberangkatan masing-masing kloter. Haru biru pun mewarnai pamitnya anggota keluarga yang akan berangkat ke Tanah Suci. Filosofi tradisi atter hajin sendiri melambangkan kebersamaan, rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan. Selain itu, hiasannya yang dipasang di perahu melambangkan semangat, suka cita dan rasa syukur. Biar meriah, biar gimana semangat, biar rame. Bekal apa aja yang dibawa? Bekal lah. Bekal cuma itu, cuma yang mau dibawa ke Tanah Suci. Kalau untuk haji biasanya umur di atas 20 tahun, tapi kalau untuk umroh biasanya ada yang masih di bawah umur 10 tahun. Tradisi apa yang menarik dari Pulau Gili Ketapang? Jadi kalau pemberangkatan haji di sini, semuanya warga itu waktu pemberangkatan itu ada solidaritas. Jadi ada yang masih sangu itu banyak. Ini itu bergilir ya? Bergilir. Tradisi atter hajin ini diharapkan dilanjutkan turun-temurun, agar dapat terus lestari ke generasi selanjutnya. Dari Probolinggo Jawa Timur, Happy Layla Tuan Syah, RTV.